Hai guys kali ini saya review lagi ROM baru dan ROM ini lagi hit di kalangan oprecker atau insipers udah update lagi ROM corpus di versi 12.0 tapi kali ini saya test di Poco X3 kalian bisa cobain aja di device lain karena corpus ini banyak yang people dan untuk corpus ini banyak peminatnya juga mulai dari versi 07, versi 08, versi 05 bahkan device lainnya kalian bisa cobain aja untuk corpus ini karena cukup bagus dan banyak peminatnya saya sudah pernah review di versi 07 dan viewernya tuh bisa sampai puluhan ya puluhan ribu dan seperti ini hasilnya jika kalian yang penasaran mengenai ROM corpus ini kalian tonton dulu video ini jangan akan di subscribe kalau yang subscribe dan lainnya juga jika sudah kita mulai ROM corpus ini merupakan ROM of the Android Open Source Project dan versi ini sudah sudah menggunakan Android 11 untuk tampilannya ini cukup menarik ya untuk boot animasinya juga bagus banget seperti ini ini keren banget gila ya dan untuk loncernya pun juga cukup keren ya cukup minimalis seperti di ROM of the pada umumnya nah seperti ini untuk bagian status bar nya juga kemudian menu nya seperti ini begitu simpel di versi 13 kali ini ya untuk kustomisasinya pun juga cukup menarik disini ada menu tersendiri yakni di lap dan lain di menu ini ada notifikasi kemudian misalnya news seperti ini kemudian di bagian ini juga ada lock screen item kemudian disini untuk mengatur status bar nya seperti battery opsi kalau opsi icon manager quick setting bahkan sampai traffic indicator kemudian di bagian ini juga ada button navigasi sama power menu seperti ini seperti ini seperti ini ya Nah kemudian di bagian quick setting ini tidak ada settingan untuk header image yang bisa menampilkan gambar disini ya Oke kita cari dulu nah di bagian draft tema ini juga ada merubah warna di bagian acet speaker ini kalian bisa ubah warna sesuai keinginan kalian untuk font nya seperti ini ini cukup banyak kalian bisa pilih icon icon apa font pun apa yang kalian inginkan kemudian icon nya juga ada yang bisa kalian berubah status bar nya juga bisa kalian pilih kemudian VS header nya bisa kalian kasih warna seperti accent color nanti akan seperti ini kemudian disini ada switch style nya bisa pilih material design 2 ataupun pakai yang lain seperti ini untuk sistem temanya bisa sampai corpus corpus clear ini jadi ini membuat lebih transparan ya makin sakit ya Nah biar kelihatan di kamera kita pilih di lain aja kemudian di bagian youtube ini menurut saya berfungsi semuanya berfungsi semuanya tidak ada masalah tapi di bagian di YouTube ini entah kenapa ketika saya kirim file nanti hasilnya akan seperti kena nscript ya dan namanya akan menjadi random seperti ini entah karena kenapa saya kesusahan dalam mengirim file sedia nama file nya itu enggak sesuai dengan yang saya setting itu acak-acakan Oke dilanjut untuk baterai disini menurut saya cukup cukup irit ya kalau kalian yang pengguna kena hemat baterai ya sesuaikan aja kalian bisa setting kalian bisa setting salingnya ada pilihan dan smart kamera sama dialer atau gaming sesuaikan dengan kebutuhan kalian Oke kemudian untuk bagian tampilan ini cuma seperti ini aja tidak ada tambahan yang cukup menarik tapi di bagian ini untuk mengatur bagian refresh rate kalian bisa pilih 60hz 90hz bahkan sampai 120hz itu yang khusus di halfp ya sudah bisa sampai 90hz kalian bisa pilih jika ingin agak hemat baterai tapi masih lancar dalam scroll aplikasi kita pilih di 120hz aja biar makin mantep kemudian di bagian pengimpanan ini yang cukup menarik untuk di bagian sistem cuma 18hz saja kemudian ini yang saya terpakai cuma 40% saja ya kemudian di bagian keamanan untuk keamanan ini sudah tersedia sidik jari sama petano dan disini tidak ada tambahan yang cukup bagus jadi kita skip aja dan kita geser di bahasa ini sudah ada bahasa Indonesia ya seperti di rom austri pada umumnya itu sudah tersedia bahasa Indonesia jadi lebih enak kemudian untuk gestur sudah ada navigasi yang full gestur sudah navigasi tiga tombol kalian bisa atur di bagian ini bisa memperbesar gestur bar nya ataupun tepi kanan kirinya atau deadzone nya kalian bisa matikan yang terserah kalian ya kita lanjut ini sudah ada swipe to screenshot seperti ini dan kita lanjut untuk masalah memori penggunaan memori nya sebesar segini memori RAM ya 2,7GB yang terpakai untuk total memori 8GB dan kita lanjut di bagian tentang ponsel untuk versi Android ini Android 11 ya bisa kalian pilih nah seperti ini Android 11 kemudian ini bulutnya dari Exalted nama nama bulutnya atau versi nya maintainernya adalah sambit kemudian Axis Kamanam di 5 Jan 2021 yang terbaru untuk versi kernelnya dia pakai versi Optimus dan surya versi 11.6 untuk SELinux statusnya permisi jadi kalian bisa tambahkan Dolby plus seperti ini ini buatan dari Irfan lelana nanti kita akan berikan tutorialnya bagaimana cara pasangnya ya ini custom tema bisa seperti ini dan sudah diizinkan untuk kita review ya kemudian kita lanjut kemudian di bagian ini untuk aplikasinya sudah saya tambahkan cukup banyak biar kita tes juga dan untuk kameranya tidak ada tambahan yang lain cuma ada potret sama foto sama video ini normal banget gak ada sampai di 64 MP dan kemudian kita lanjut kita ke status bar untuk status bar nya seperti ini ya di bagian ini mode fokus bisa kalian pilih jika ingin lebih fokus dalam bermain game ya bisa mematikan mana saja yang kalian pilih yang kalian gak butuhkan nanti kalian bisa matikan atau paksa tutup nanti akan game seperti ini biar tidak terganggu saat bermain game ataupun kalian bisa pilih jangan ganggu ini nah kemudian di gaming makro ini untuk settingannya seperti ini ada disable head up kemudian enable download desktop kemudian disable alternative weakness dan ini saja kemudian untuk direction ini mode suron ya bisa kalian pilih mono ataupun yang suron oke di bagian ini cuma ini aja tidak ada tambahan yang cukup menarik lagi kita skip dan untuk masalah antutu disini saya tes beberapa kali dan ini hasil skornya di 282 ya ini yang terakhir dan kemarin saya tes itu cukup banyak tiga kali yang pertama asli tanpa modul sekitar di 295 kemudian yang pakai modul asli tanpa modul yang tes kedua ternyata penurunan penurunan di 294 kemudian yang terakhir saya pakai modul magnetar tes kedua ternyata ini mau turun di 282 entah ini gimana ya betara pengetesannya kok selalu menurun ya untuk tes lanjutnya kemudian disini untuk tes cpi properly disini tanpa modul untuk maksimalnya di 252 untuk rata-ratanya di 145 dan minimanya di 117 ini kita keranin dulu biar lihat kemudian di bagian ini untuk tes kedua saya tes menggunakan modul dari Zetatwick Zetaprojek yakni yang pertama Zetacode versi 13 untuk sensibilitas kemudian Zetwick untuk performa sama thermal 732G Zetatwick ini saya fokuskan di GMS2 saja sedangkan untuk thermal saya pakai thermal 732 nah ini aplikasinya seperti ini yang pernah saya review kalian bisa coba aja ini modulnya yang saya tes untuk untuk hasilnya seperti ini maksimalnya di 148 dan rata-ratanya di 151 minimalnya di 121 dan untuk yang tes ketiga disini saya cuma menggunakan magnetar Juliet plus aplikasinya ini saya setting di extreme untuk maksimalnya ini paling tertinggi jadi ternyata ini cukup baik di Poco X3 untuk maksimalnya bisa sampai di 156 rata-ratanya di 154 dan minimanya di 148 ini saya tes di 6 menit ini juga di 7 menit dan ini juga di 5 menit nah untuk yang ini Zetatwick juga saya setting di extreme ya untuk aplikasinya kita tunjukkan ini BIM saya hapus nah ini aplikasinya kalian bisa pilih baterai, balance, dan performa kemudian di bagian magnetar juga seperti ini untuk modulnya kalian bisa setting di adaptive, endurance, balance, dan extreme untuk performa yang mantep nah untuk modul legend disini kita tes untuk grafiknya apakah sudah ultra dan seperti ini untuk grafik mobil legend sudah ultra ya karena Poco X3 sudah mendukung modul ultra dan seperti ini hasil gameplaynya selesnya solop player itu wah rasanya tuh anjing banget nggak ada tank oke tanknya zak aku Maxman nah oke seperti inilah gameplaynya bangke nah untuk fps nya di 31 25 33 41 ya lebih stabil padahal ultra ya untuk grafiknya POCO X3 untuk loadingnya tuh paling cepet nah ini kentang semua ini kayaknya ini ini kentang-kentang-kentang-kentang-kentang nah dia pakai oke ya udah terus aku nanding unu aku tadi tank unu keren ya ampun Nona muda juga kayaknya pakai trikel Nona muda sereng wah nggak dapatlah situ oke kemudian untuk masalah tes PUBG kita tes ya dan kita tes di game PUBG yang pertama disini kita cek dulu untuk kemudian untuk masalah tes PUBG kita tes ya dan kita tes di game PUBG yang pertama disini kita cek dulu untuk grafiknya saya pakai grafik smooth extreme 90fps ini sudah mentoknya cuma di HD saja karena modulnya cuma di fokus cuma di 90fps saja lebihnya juga 90fps jadi kalian bisa mengetahui fps di Poco X3 menggunakan ROM corpus kali ini dan untuk suara-suara inggame kayaknya enggak ke-record ya entah kenapa di Android sebelah sini kok enggak ke-record juga aku sudah setting-setting ternyata tidak bisa udah kemudian disini kita coba kita coba di sunhawk kemudian ini untuk settingannya saya pilih di hot drop ya hot drop bener kan hot drop ini dan kita coba start aku ini juga enggak perlu-perlu amat main pubg baru kali ini kalau untuk ngetes-ngetes aja baru main pubg kita tes mengenai performa Apakah bagus ROM corpus ini di versi 13 ini untuk dibuat main game untuk HP Poco X3 ya untuk HP lain mungkin kalian bisa coba sendiri entah di Redmi Note 7 ataupun di Redmi Note 8 ataupun di Redmi yang lain ya di sini seperti ini tampilannya untuk viewnya ini bawaan enggak enggak sampai di bawaan apa namanya itu iphone 8 plus jadi ini seperti ini viewnya enggak seluas di iPhone 8 plus kalau disana kok mentoknya di 64-67 ya oke nah ini sudah terjun semoga saja tim kita itu pro-pro jadi lebih lebih lama dalam review game pubg nya kalau untuk terjun di 47 46-49 ini super duper nge-drop ya berbeda sama di erangel-erangel bisa sampai di 90 terjunya di 88 kalau di sini kok cuma 60 ada musuh di depan kita harus ambil yang ini Boy aku bingung main game nge-nge Aduh aja ditembak Ita mati lah enggak sih dong review gua langsung enggak kene goblok waw rondong turbo menawan nah seperti itu untuk tes gamenya dan kesimpulannya untuk ROM ini menurut saya cukup baik cukup bagus nggak ada masalah multitasinya juga enak ini lancar dan di bagian recent apps nya seperti ini di sini ada aku semua sama focus ya bisa kalian pilih ini keren banget kalian bisa cobain menurut saya ini sudah stabil ya dibandingkan dengan persis dunia Hai untuk kekurangannya ini kemungkinan di bagian sinyal wajian di sini agak kurang maksimal dan lemot untuk dibuat download data seperti pubg ini saya sudah tes dan mengalami penurunan padahal waktu saya sudah di 20 mbps dan gitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka kalian bisa like comment dan subscribe Sampai jumpa di video 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 tutorialnya mengenai review dari korpus ini sampai jumpa di video video tutorialnya bye Sub indo by broth3rmax